Tribuners aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis 8 Oktober 2020 kemarin berujung ricoh. Tidak hanya ribuan peserta unjuk rasa yang dinyatakan hilang, akan tetapi belasan jurnalis yang juga dikabarkan menghilang. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara LBH Pers, Ahmad Fatanah. Menurutnya total ada 18 jurnalis yang menghilang dan tidak bisa dihubungi usai liputan aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Rinciannya 17 dari 18 orang yang dilaporkan menghilang berasal dari pers mahasiswa atau persma. Sementara itu ada satu jurnalis media online Merak Putih.com bernama Ponco Sulaksono yang juga dikabarkan menghilang. Namun berdasarkan informasi, jurnalis Ponco Sulaksono ikut ditahan bersama peserta unjuk rasa lainnya di Polda Metro Jaya. Selain itu, sejumlah jurnalis juga dikabarkan mengalami tindakan represif oleh Oknum Aparat Penegak Hukum. Ada perlengkapan liputan yang dirampas, ada pula yang dirusak saat meliput aksi. Salah satunya memori kamera milik jurnalis Suara.com atas nama Peter Roti. Saat meliput aksi, memori kamera Peter dirampas karena diduga tengah merekam aksi pemukulan para peserta unjuk rasa. Akibat kejadian itu, Peter juga sempat mendapat tindakan kekerasan, diantaranya diseret dan dianiaya hingga mengalami luka lebam. Selain itu, ada juga kasus HP wartawan CNN Indonesia.com bernama Tohirin yang diambil polisi. Terima kasih telah menonton!